Intro Launching penyaluran bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung atau BTPKLW oleh TNI di wilayah Kodim 0610 Sumedang diberikan secara simbolis oleh Dandim 0610 Sumedang sebesar Rp1.200.000 kepada penerima manfaat berjumlah 305 orang bertempat di Makodim 0610 Sumedang. Kegiatan dengan mengambil tema dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dampak COVID-19 dihadiri PLT KADIS KOPO KMPP Kabupaten Sumedang dan YONIP 301 Prabu Kianusantang, Pore Sumedang, Gejari Sumedang, Dinsos P3A Kabupaten Sumedang, seluruh jajaran anggota Kodim 0610 Sumedang dan terlebih dahulu dilakukan zoom meeting langsung dipimpin Aster Kas Dam 3 Sidiwangi mewakili Pang Dam 3 Sidiwangi bersama para Dandim se-Jawa Barat. Dandim 0610 Sumedang, Letkol Infantri Jainal Mustopa mengatakan, pihaknya hari ini melaksanakan penyaluran bantuan tunai kepada pedagang kaki lima dan warung dari Mabes TNI. Dengan diberikannya bantuan langsung secara tunai ini kepada penerima, tentunya mereka ini memiliki kriteria dan dimerharap tentu dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat meskipun tidak banyak dan pihaknya yakin bagi mereka yakni dalam rangka meningkatkan kemajuan usahanya. Hari ini kita sudah melaksanakan penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung dari Mabes TNI. Kepada mereka yang memiliki kriteria untuk menerima bantuan ini. Ya tentu kami berharap bantuan ini sangat bermanfaat buat mereka. Memang tidak banyak, tapi saya yakin ini bisa bermanfaat buat mereka dalam rangka meningkatkan kemajuan daripada usaha mereka. Datanya kita ambil dari, ada yang dari, apa namanya, di Sprintal, kemudian kita juga secara langsung survei kepada masyarakat. Karena kalau babi bisa kita melihat, pasti itu nyata, kalau dia memang tidak mampu, dia pasti tidak mampu. Jadi kita data yang mengaduk dari binas dan juga survei langsung babi bisa dilatangkan. Demikian, Abinang Ferry dan Iwan Ingkik melaporkan. Terima kasih telah menonton!